Ketua DPRD DKI Jakarta Pras Tio Edy Marsudi angkat bicara terkait dua sosok yang dicalonkan menjadi wakil gubernur DKI. Menurut Pras, dua cawagup usulam PKS yang Gerindra, Yanni Amat Saiku dan Agu Yulianto, masih kurang paham permasalahan Jakarta. Pras Tio juga mengatakan bahwa belum tentu dua nama ini akan didoloskan sebagai wagup di paripurna DPRD DKI Jakarta. Apakah sudah pasti satu dari dua orang ini akan jadi wakil gubernur DKI Jakarta nanti? Atau justru ada proses politik, proses suku agusasi yang membuat dua nama ini bisa saja tidak jadi? Bisa jadi, bisa tidak jadi loh. Yang tidak jadi seperti apa? Ya kalau ditolak di dalam rapat nanti di tatibnya panitia pemilih nanti di dalam tatibnya dibilang, oh ini sudah dua kali misalkan di aturannya itu. Kan semua rapat pimpinan gabungan, pimpinan dengan ketua-ketua fraksi yang ada di DPRD. Aturan-aturan itu dibutuh. Kalau di voting, tak ikut aturan ini, tak ikut aturan ini. Siapapun yang tinggi akan diikuti gitu loh. Kalau misalnya ditolak kondisinya? Ditolak dengan berapa kali ditolaknya. Dia harus, misalkan PKS, berbuka aja di PKS dengan Gerindra lagi. Untuk mencalonkan siapa lagi orangnya gitu loh. Karena bukan apa-apa kalau saya mendengar dari beberapa teman di fraksi-fraksi lain, ini harus benar-benar yang mengerti masalah Jakarta. Anda lihat dua orang ini yang Anda juga sudah screening nih Pak Pras? Ya kalau saya sih masih kurang-kurang lah. Masih jauh lah untuk melihat. Ya kalau dia dipadukan dengan sekelas Sandiago Uno ya jauh lah gitu. Tapi berarti masih ada kemungkinan dua nama ini belum tentu salah satunya akan jadi wakil gubernur.